Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam Dari sisi sains, ilmuwan telah mengungkap skenario yang mungkin membuat kehancuran dunia Seperti diketahui, asteroid bisa berpotensi menghantam bumi, matahari yang redup, atau munculnya planet di biru Skenario tersebut mungkin saja terjadi sehingga menimbulkan kekacauan di bumi Dalam buku Tafsil Ilmi, Kiamat dalam Perspektif Al-Quran dan Sains Yang disusun oleh Lajnah Pentasihan, Mushof Al-Quran, Badan Litbang, dan Diklat Kementerian Agama RI Dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengungkap mengenai waktu terjadinya kiamat Mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat Bilakah terjadinya? Katakanlah Sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain dia Kiamat itu amat berat, huru haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya Katakanlah Sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Allah Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui Surat Al-A'raf ayat 187 Dan berikut adalah waktu terjadinya kiamat dijelaskan dalam Al-Quran dan Sains Namun sebelum lanjut, mari bersama Tebar Shia dengan cara klik like Subscribe, share, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Biar kalian jadi yang pertama nonton video selanjutnya dari channel ini Mari kita berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat Amin ya robbal alamin Hanya Allah yang tahu kapan kiamat tiba Yang pasti, sesuai gambaran Nabi Muhammad, kedatangannya sudah dekat Kiamat akan datang tiba-tiba saat manusia sibuk dengan urusannya Kedatangannya merupakan peristiwa maha dasyat Hingga ibu-ibu menyusui akan meninggalkan begitu saja bayi-bayi yang disusui Di saat yang sama, ibu-ibu hamil akan gugur kandungannya Allah berfirman dalam Al-Quran pada ayat berikut Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu Sesungguhnya kegonjangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar atau dasyat Ingatlah pada hari ketika kamu melihat kegonjangan itu Lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuinya Dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil Dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk Padahal sebenarnya mereka tidak mabuk Akan tetapi azab Allah itu sangat keras Surat Al-Hajj, ayat 1 hingga 2 Lebih lanjut, buku tafsir ilmi mengungkapkan dalam sebuah hadis dijelaskan Kiamat akan jatuh pada hari Jumat Sebaik-baik hari saat matahari terbit adalah Jumat Hadis saat Nabi Adam diciptakan Dimasukkan ke dalam surga dan dikeluarkan darinya Dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat Hadis riwayat muslim dari Abu Hurairah Salah satu ayat Al-Quran mengungkap mengenai bumi yang berguncang Jangan berbode kemikian apabila bumi diguncangkan berturut-turut Surat Al-Fajr, ayat 21 Dari ayat tersebut bisa dijelaskan Bahwa ketika kiamat tiba bumi akan diguncangkan dengan sangat dasyat dan bertubi-tubi Gunung-gunung diangkat dengan satu angkatan lalu dilepaskan Hingga bumi terbelah Isi gunung dimuntahkan hingga seakan perut bumi menjadi kosong karenanya Selain gemantektonik yang membelah bumi karena patahan-patahan lempeng Latusan gunung yang hebat memuntahkan laha dan mengisi semua cekungan bumi Dalam bahasa sains, bisa juga digambarkan situasi bumi dan gunung-gunung pada hari kiamat Dideskripsikan sebagai berikut Pergerakan lempeng bumi di luar kebiasaan menyebabkan gempa besar yang melanda seluruh dunia Pergerakan ini memicu aktivitas vulkanik gunung-gunung berapi Akibatnya, letusan gunung terjadi secara massal, lava, debu, dan batuan panas disemburkan Materialnya berhamburan memenuhi angkasa yang diumpamakan Seperti bulu-bulu yang berterbangan tak tentu arah Material panas terlontar dalam keadaan membara, memerahkan langit Padasnya udara memuculkan fenomena Fata Morgana Seolah di depan tampak air yang sebenarnya hanyalah efek pembiasan oleh udara panas Inilah skenario suatu rangkaian peristiwa yang tak pernah terbayangkan sebelumnya Wallahuaklam Sahabat beriman, itulah tadi ulasan mengenai waktu terjadinya kiamat dijelaskan dalam Al-Quran dan Sains Setelah mengetahui ulasan tadi, bagaimana pendapat kalian sahabat beriman? Share pendapat menarik kalian di kolom komen ya Semoga informasi tadi bermanfaat dan membuat kita berpikir lebih bijak Sekali lagi, mari membangun magenta Islam dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Terima kasih